Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yudita bro guys kali ini kita akan lihat ternak lolot jadi ternak lolot ini madungnya kita ambil yang kasihatnya besar sekali guys kita lihat ini punya masyarakat sini warga ternak lolot dia sudah sukses guys sudah beberapa kali jual ternak lolotnya artinya jual madunya oke guys kita lihat saja bagaimana sarangnya guys prosesnya oke guys ini kita lihat sarang kelolotnya nah ini makhluknya kayak sejenis tawon modelnya kayak tawon dia keluar dari sarang ini madunya banyak-banyak ini lumayan banyak ini kita lihat masih banyak disana guys ini ada lagi budidaya budidaya kelolot ini memang suasananya mendukung ini asli sekali ini pinggir rumah aja guys nah kita lihat masih ada hutan alaminya dibuat seperti habitat aslinya jadi dia bisa betah nah ini sekarang ini ini luar biasa masih banyak lagi ini yang langsung dari pohon ini ya nah beliau ini pemiliknya Bapak Marjuki kalau mau pesan madu kelolot sama beliau ini di desa Taburu Pasir Damai tempatnya kebupaten Pasir Kalimantan Timur bagi teman-teman yang mau pesan madu kelolot sama beliau nah ini nah ini itu ada tanggal mulai dibuatnya itu guys sarangnya madu kelolot jadi imponya dari beliau setiap 2 minggu panen ini dia prosesnya cepat aja kayak tawon madu nah itu ini memang habitatnya dibuat asli tapi ini tanaman hias disini dia kan ada bunganya bisa dimanfaatkan juga sama kelolotnya nah ini 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 fungsinya bunganya kan serap sama dia mungkin ada madu-madunya kan ini kayunya kalau kayu tempat dia ini kayu alaban kayu alaban macam-macam disini kayunya nah ini contohnya ini bunganya cantiknya ya disitu dia kalau ini kayu apa ini kayu apa ini ya kayu bayur kayu bayur kayu bayur kayu bayur banyak lagi nanti bunganya mantap ini oke jadi ini bisa dilihat ini sudah sekitar dua minggu lebih dua minggu lebih tetapi ini pas kebetulan musim hujan dia kalau musim hujan agak lambat dia ya karena memang jam terbangnya kurang banyak di rumah ini guys mantapnya jadi kalau yang sudah betul adalah sudah berisi penuh ini bisa dilihat kemarin nah ini bekas sedot yang dua minggu yang lalu karena ini memang musim hujan jam terbangnya kurang dan banyak juga dari teman-teman yang kesini untuk tester silahkan untuk tester bisa beberapa untuk menyedot madu kebara langsung jadi kita buka dulu bisa di tester silahkan untuk mencicipi langsung madu kelulut asli dari sarang oke guys kita coba ini madunya ini aduh ngilir saya ini kayaknya enak sekali bismillahirrahmanirrahim nikmatin rasanya dulu tester madu asli rasanya mantap manis-manis kecut ini langsung dari sarangnya segar ini langsung dari sarang mantap guys luar biasa ya ini sehat ini kesehatnya apa aja ini kira-kira wah ini kalau madu sendiri itu banyak apalagi ini jelis madu kelulut ini paling harat bilang orang sini juga daripada madu-madu yang lain madu wani sedangkan madu-madu yang lain juga tentu sangat manfaatnya sedangkan di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan juga ada bahwasannya madu itu dari dulu adalah obat segala penyakit penyakit ya sudah nyata seperti itu apalagi untuk musim corona untuk pencegahan betul itu menjaga imun tubuh tetap sehat imun tubuh tetap sehat mantap ini banyak orderan kebetulan mau memasuki bulan puasa untuk menjaga stamina mereka memesan untuk diminum di waktu berbuka dan sahur yang jelas jadi untuk mencicipi madu langsung bagi rekan-rekan bisa langsung datang ke tempat budidaya kelolot budidaya kelolot yang berada di desa tempat ser kalimantan timur ya sekedar mencicipi untuk ini asli guys asli bukan kaleng-kaleng ini bukan kaleng-kaleng ini adalah salah satu mudah-mudahan jadi salah satu ikon desa tabur pasir dame bisa kita membangun bersama-sama mantap jadi kalau ini misalnya sudah penuh kemarin ini bulan satu bulan dari topping kosong kotak kosong maksudnya ini sudah dua kali dua kali panen jadi hampir tiga kali ini sudah penuh bisa dipanen lagi karena memang ini gantung dari jumlah penuduknya jumlah pekerjanya kalau pekerjanya banyak dia cepat juga untuk menghasilkan madu jadi setelah kita menyedot kita tutup kembali untuk menjaga agar predator tidak masuk seperti semut ini saya tunjukkan yang baru satu minggu topping kita lihat jadi baru satu minggu tapi dilihat dari korang juga korong lebar banyak pekerjanya ini umur satu minggu ini guys umur satu minggu jadi kantong madu sudah sudah terbentuk ya sudah terbentuk biarkun belum penuh tapi hitungan cepat mantap kalau yang ini baru dapat ini dikitar tiga hari yang lalu dua ini kotak baru proses pembuatan kotak topik dan ini baru kemarin dapat di area tambang batu parah ini pas pembukaan lahan ini sudah didorong pakai doser pas kebetulan ada langsung kita eksekusi dan untuk membawa pulang yang jelas kalau sudah gelap sudah malam biar dia tidur dulu ya sudah masuk semoga ke sarang baru kita bawa pulang artinya kalau kita ketemu seperti ini boleh kita potong siang tetapi untuk membawa pulang di malam hari di buat anunya ya yang ininya nanti dilobangin ya tembus ke situ ke sarang di lubangin kecil ke sarang dikirikan ini bisa dilihat juga banyak ini jenis hetero trigona hitama hetero trigona hitama banyak banyak memang sih sebenarnya kalau jenis terbatin atau bisa dijemput lancang kalau orang pasir sendiri menyebutnya ini tolan biwang kalau suku kita sini tolan biwang belanya orang pasir dan pasirnya tolan biwang mantap ada berapa sarang totalnya ini semua ini sementara masih perkembangan baru 20 sarang 20 sarang kalau 20 sarang kira-kira kalau standar botol berapa cese itu kalau dijual sekarang seperti ini jadi untuk dalam siap kotak ini tidak bisa dihantam sama karena tergantung jumlah pekerja kalau tidak maksudnya gini kalau sekali panen berapa botol bisa keluar misalnya botol berapa botol yang misalnya 600 cese 500 cese atau 100 cese karena kita masih proses belum bisa menentukan karena mungkin yang sudah besar masih ada yang kecil masih kalau hitungan sawit masih buah pasir seperti itu jadi kalau yang kita ambil contoh yang sudah jadi sudah terisi panen itu dalam waktu 2 minggu bisa mendapatkan 500 mili 500 mili setengah liter ya lumayan harga per mili atau gimana hitungan harganya per cese 100 mili 100 ribu ya kalau kita selama ini menjual masih botol 6 ribu itu 140 mili kita jual dengan harga 100 ribu jadi ada bonus 40 mili guys mantap lah bisa dicoba bagi teman-teman silahkan ke sini coba-coba beli beli dirasakan sendiri kasihatnya oke itu tadi guys perbincangan saya dengan bapak marjuki pelaku usaha kelolot madu kelolot belum lupa like and subscribe buat channel yudita bro dan channel pak marjuki apa namanya channelnya pak marjuki channelnya beliau ada youtube guys nanti di subscribe diintip-intip bagaimana prosesnya panen prosesnya pemeliharaan kelolotnya bisa dilihat di youtube oke sampai ketemu lagi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh